Intro Halo guys Welcome to our podcast, Jurnal Soalan Jaksa Kenalin, gue Syat, gue Maggie, gue Grace, dan gue Amanda Kira-kira di podcast pertama kita bakal ngebahas apa ya? Jadi podcast pertama kita akan membahas kehidupan pasir kampus menjadi soalan jaksa Wah seru banget nih, gimana menurut kalian bakal seru banget gak topik kali ini? Seru banget, seru-seru Serunya bakal seru banget ya Kode pertama gue, ini yang first thought, ada pikiran gue sih Gue dulu sebelum masuk ke fakultas hukum, jurusan hukum Gak ada sih bayaran sama sekali untuk bisa ada di sini gitu ya Dari gue masih kecil, kayak gue tuh menjadi arsitek Sampai gue masuk SMA, gak masuk tuh jurusan IPA Yaudah lah, gue masuk jurusan IPS Gue harus ngutar otak dong, gue harus pikirin apa nih Kira-kira-kira gue lulus SMA mau jadi apa, masuk kuliah mana, mau jadi profesi apa nantinya Sampai akhirnya tuh gue pikir, udah, hukum, fakultas hukum udah kayak pilihan terbaik buat gue Sampai akhirnya sekarang nih, gue udah sekarang gue ada di fakultas hukum UI Masih sebagai mahasiswa, semester 6 Ya udah, jalanin aja sekarang Kalau kalian gimana nih perjalanan sampai bisa dipawas hukum? Gue, gue sih emang, gue sama juga kayak lu, gue sama sekali enggak kepikiran gue mau hukum Hukum itu kayak pilihan number one gue, bukan gitu Jadi gue tuh, masih awal-awal tuh gue masih mikir Pengen nih masuk SMA, yang jalurnya itu IPA Misalnya SMA, IPA, terus jadi dokter gigi ya Misalnya waktu itu, soalnya gigi gue itu emang crooked banget, gak rata Jadi gue emang pengen, ah bisa nih, biar gue ngerti gitu tentang gigi gue Tapi, ya beneran lucu banget, tapi gue pas SMA, ternyata gue gak dapet IPA Gue malah masuk ke itu ke IPS ya Sama ya Iya, cuma yaudah lah ya, gak apa-apa gitu It turns out, itu emang a blessing in the disguise Gue itu emang lanjut lagi gitu loh Lanjut lagi, gue malah milihnya itu ke hukum gitu Karena gue gak kepikiran apa-apa lagi, yang lain lagi loh, jurusan hubungan internasional enggak Antropologi enggak, sosiologi enggak Jadi kayak emang hukum doang satu-satunya Yaudah, gue daftar Bahkan, mami gue aja sendiri juga gak pernah menuntut gue buat Kamu harus masuk PTN ya nih ya Kamu harus masuk jurusan ini, belajar ini, belajar buku ini, live di sini, live di situ Gak pernah Jadi dia tuh selalu bilang, yaudah belajar aja, kalau kamu bisa masuk ya bagus gitu Ternyata gue masuk Iya Kalau Grace gimana, Grace? Kalau gue, jujur dari kecil gue gak pengen hukum sama sekali sih Itu sebenernya arahan bokap gue untuk suruh gue masuk ke hukum Dari kecil gue tuh pengennya jadi Pramugari Karena menurut gue tuh kayak keren aja gitu loh Kalau misalkan lu naik pesawat, gimana sih anak bocah ngeliatin kayak tantu-tantu Pramugari kan kayak Jalan-jalan-jalan Lu tetep juga sih Lu tetep juga sih Bisa, bisa Terus kalau IPA-IPS, jujur gue gak pernah pengen masuk IPA Karena gue ngeliatnya anak IPA, itu selalu kayak belah kodok gitu kan Kalau misalkan mereka di live Dan gue takut kodok, jadi kayak no Jadi yaudah gue masuk IPS, itu juga bokap gue mengharapkan supaya gue masuk hukum Kalau masalah PTN-PTN, gue gak kebayin juga sih PTN Karena gue kayak mau gue kalo di UPH kayak gimana kayak bokap gue dan nyokap gue kayak bebasin gue Kalau gue, ada dua plot twist Jadi sebenarnya gue anak IPA guys Oh my god Gue anak IPA di SMA Karena SMP Karena kebetulan UN SMP gue Tinggi banget Tinggi banget Oh gitu lah Jadi Sobong gak? Sobong Alhamdulillah Cuma makanya di waktu SMA gue disuruh masuk IPA Terus waktu gue jalanin IPA nih, kayaknya bukan gue banget Gue gak bikin nih Jadi dokter Yang ngitung-ngitung Jadi Arsitek gue gak pernah kepikiran Kayak Icap tadi, gue gak pernah kepikiran untuk jadi engineer Tapi gue dulu Gue dulu tuh sering banget pembahar debat bahasa Inggris Jadi gue kepikiran Untuk kuliahnya HI sebenarnya Jadi pilihan pertama gue tuh sebenarnya HI guys Karena Gue dulu Mungkin karena sering debat bahasa Inggris ya Dan anak-anak lain banyak banget Anak debat Hukum juga banyak sih Iya Hukum juga banyak Nah makanya itu Gue pilihan Kedua gue adalah Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Alhamdulillah gue keterima Di bulan kedua Di FAUI Gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Berarti udah nasib dia sekarang Nasib Dan gue gak menyesal sama sekali loh Jawab Gak lah Jangan sama nyesal ya Ini kalo misalkan dari kalian Ya udah tau nih Dia masuk akos hukum Tips hukum Dan benter lagi kita juga lulus kan Insya Allah Insya Allah Udah setahun lagi Atau setengah tahun lagi Atau setengah tahun lagi Ya pokoknya boa lagi lah ya Itu kita udah lulus Dari kalian sendiri udah kepikiran Nanti mau jadi apa Kalo misalkan dari diri gue sendiri, jujur, kalo gue masih dihung sih, tapi sejauh ini mungkin pikiran yang ada, ya terbesar lah Ya jadi mungkin corporate lawyer atau legal officer gitu, di perusahaan-perusahaan gitu atau company gitu sih Kalo misalkan kalian gimana nih? Gue, gue ya berarti Gue sekarang udah kepikiran sih, maunya tuh jadi emang jadi notaris kalo misalkan itu emang jalan gue Jadi istilahnya, ya semuanya Gue tuh istilahnya itu gue S1 untuk S2 gitu Karena notar itu S2 Ya harus, MKN ya lah MKN nih nanti semoga aja nanti di UI lagi kalo misalkan ini Kalo jadi gimana? Gue sama kayak insight sih, kepikirannya juga kayak ngeliat karting-karting kita alumni Kebanyakan kan jadi corporate lawyer kan? Terus paling kalo sama S2 kayak Maggie Paling kan kebanyakan orang kerja dulu Supaya kayak at least ada pengalaman, baru ntar S2 Entah di Indo atau di luar negeri Gitu Kalo gue, gue jujur juga masih bingung banget Cuma ya tadi sama kayak Ica, sama kayak Grace Gue kepikiran jadi lawyer juga sih, pengen nyoba Corporate lawyer tuh kayak gimana sih gitu Sama sih, sebab kalo misalnya yang pengen nyoba, ya pengen banget nyoba sih Iya, pengen nyoba Terus kalo misalnya dari kalian nih, sesuai dengan copy kita juga ya Ada yang sih yang kepikiran mau jadi Jaksa? Jaksa Padahal kalian tuh apa? Kenal Jaksa? Dan menurut kalian gimana? Gue, gue, gue mulai dulu ya Boleh, boleh Jadi gue itu pertama kali gue denger kata Jaksa Atau at least kayak berinteraksi lah ya dengan profesi Jaksa itu Itu pas waktu kemarin Gue tuh memang lagi ada prakpit Itu namanya praktek hukuman cara pidana Kelas gitu Kita semua ya wah Semua ya Semua ya Bener-bener Oh iya Jadi emang kan waktu itu prakpit Gue itu kebagian perannya itu jadi seorang Jaksa Jaksa penuntut omong kan Disitu itu gue belajar kalo emang Jaksa itu Yang harus ngejakwain suatu perkara gitu Terus ngetuntut orang kalo misal ada yang salah gitu ya kan Dia yang cari-cari kesalahan Gue, gue sendiri itu merasa oke sih ini jadi Jaksa nih kan Kayak lu itu Maksudnya itu mempunyai power sebesar-besarnya gitu loh Untuk bikin orang jadi salah gitu loh Kalo gue Menurut kalian jadi sebenarnya pikiran pertama orang tentang Jaksa itu apa sih? Jaksa First impression deh First impression kalian tentang Jaksa Kalo gue ya Gue ngeliat Jaksa tuh sebenernya kayak Justru orang yang baiknya kalo misalnya di persidangan yang kan ada hakim Jaksa sama penasihat hukum Kalo penasihat hukum Menurut gue adalah the bad guy Karena penasihat hukum ini belain orang yang emang bayar dari dia Sedangkan kalo Jaksa ini adalah Tujuan dia adalah untuk menegangkan hukum Kalo emang orang salah Ya udah berarti dia jatuhin hukumannya sebenernya beratnya ke orang itu Gitu sih Kalo Maggie gimana? Gue liatnya justru berdasarkan Walaupun gue sendiri waktu itu role play Ya dalam tanda kutip menjadi seorang Jaksa Gue aja serem gitu loh sama Jaksa Maksudnya Dia yang bisa ngenentuin nih Siapa yang bakal salah Siapa yang bener Siapa yang apalah ya Dia ngejakwain pasal yang paling beratnya dia bisa gitu loh Jadi dia yang megang semua kendali Menurut gue sih serba sih kalo jadi Jaksa Kalo gue sendiri sih gue setuju banget sama Maggie Karena tanpa ada Jaksa Apalagi penuntut umum ya Yang bagian dari Jaksa juga Itu pasti gak bakal tercipa gitu lah Ada sesuatu dakwaan Sampai orang bisa jadi terdakwa Sampai bisa jadi tersangka Bisa sampai jadi Apa ya Sampai dipenjara Sampai tergidana Itu ya semua awal dari Jaksa penuntut umum Jadi dari JPU nya sendiri Itu yang menuntutkan Menuntut ke orang yang bersalah itu gitu Jadi kalo misalkan gue dari Jaksa Apalagi penuntut umum Takut sih Sampai balas sih Serem lah Tapi gue juga setuju sih sama Grace Karena menurut gue Menjadi Jaksa penuntut umum tuh Dia kayak the good guy gitu Dia kan intinya Menuntut keadilan ya Menuntut orang yang Dia rasa Oh dia bersalah nih Makanya dia menuntut nih orang Biar nih orang nih Biar dipidana Dihukum Jadi sebenernya One way or another Sama-sama Sama aja Tergantung Perspektif Perspektif Nah Jadi Menurut lo faktor apa sih sebenernya Sekiranya bisa menumbuhkan rasa Ingin menjadi Jaksa Wah banyak banget sih faktornya Menurut gue tuh faktornya bisa di eksternal sama internal Tapi ya Menurut gue sih internal ya Tapi internal ini tuh harus di eksternal dulu Karena kalo misalnya di kata-kata Grace juga Contoh deh jadi alumni Kayak sampai kita kepenang menjadi corporate lawyer Atau mau jadi notaris Itu pastinya banyak alumni-alumni Kayak yang kayak Cerita-cerita pengalaman mereka gitu Dan sebenernya buat juga Kayak baiknya nih Jaksa-Jaksanya alumni Baik juga kan cerita-cerita kita Kayak waktu ada event DLC Ada seorang Jaksa juga Jadi dia cerita nih pengalaman dia sebagai Jaksa Bagaimana cara dia masuk Masuk jadi Lembaga Kejaksaan Kedaftaran dan segala macam itu Itu membuat Banyak orang tertarik sih disitu Kalo misalnya keluar dari audiensnya gitu ya Kayak disitulah Makanya affordable anthem itu penting Tapi yang paling penting lagi itu Dari internal kita Jadi sebenernya banyak ya Faktor-faktor yang Bisa mendorong kita Untuk menjadi seorang Jaksa Salah satunya Nih yang bikin tertarik nih Sebenernya gue adalah Karena film dan drama korea nih Ini kan banyak banget ya Yang prosecutor-prosecutor gitu Karena kalo misalkan dari film sendiri Gue juga ngerasain sih Dulu gue nonton film gue Suspicious Partner Tapi ceritanya kalo dia itu Awalnya Jaksa Berubah jadi pengacara Itu seru banget Jadi emang banyak Jaksa-Jaksa tuh Yang kayak Diliatin lah kayak Jaksa-Jaksa Yang menurutkan Hal-hal tidak adil Tapi ada juga yang adil gitu Jadi kayak Bener-bener diliatkan banget tuh Jaksa-Jaksa itu Kalo misalkan membuat Kalo udah dakwaan kayak gimana Terus kayak faktor-faktor Dari indakwaan Faktor dari misal Dari lembaga pemerintahan juga Atau dari masyarakat Atau dari politik Itu bener-bener ngeru banget Jadi Kira-kira Kira-kira habis lolos gitu Dapet gelar sahab jana wukum Bisa gak sih Langsung apply Dari Tau Oh gue tau Karena Jaksa itu Kerjanya buat negara Soalnya Emang harus reaksi Tentu Karena dia termasuk AS Ya ASN apa tuh Coba Aparatur Sipil Negara Oke Bisa berarti Berarti Kalo misalnya kalian beri mati jadi Jaksa Daftar CPMS Lalu nanti ikut pelatihan jadi Jaksa Nah tapi kayaknya ada minimum Umurnya gak sih Iya Setau gue Minimumnya adalah 25 tahun guys Oh Sama kayak yang harus ya? Iya sama Berarti masih banyak waktu ya Bisa akan buat jadi Jaksa Bisa belajar dulu Bisa belajar dulu Latihan olahraga dulu Karena setau gue harus Misiknya harus sehat juga Ia dong Kan membela negara Kan biasanya juga di sosial-sosial media Iya Badanya terjawab semua Oh maaf Keren lebih bawah gitu ya Oke Oke guys Thank you for watching our First episode Of Jurnal Seorang Jaksa Yeay See you guys See you next video Bye